Halo semuanya, kembali lagi bersama gue dan kali ini gue mau ngasih tau kalian ya update-an terbaru dari Konosuba Fantastic Days karena beberapa hari kemarin gue main World Flipper ya itu juga baru rilis nah disini kita balik lagi ke Konosuba nah di Konosuba itu udah ada chapter 8 ya baru update tanggal 14 September kemarin nah disini selain ada chapter baru dia ada quest ya ada quest sama event baru juga nah dia ada ini ya ada quest special quest ini ada yang ultimate ada yang extreme nah gue masih belum bisa nemu sih yang extreme ini susah banget lumayan ya dapet chalice legendary chalice sama blaststuff ya ini buat Megumin bagus banget sih tapi gue gak punya Megumin sayangnya yang bintang 4 nya gak ada dan questnya yang baru ini aja ya sama upgrade stone jadi kalian bisa lebih mudah ya buat nge-upgrade equipment kalian ya nah ini main questnya yang gue bilang chapter 8 udah kebuka nah disini ya maksimal recommended powernya itu 19.700 gak terlalu tinggi ya guys mungkin nanti chapter 9 udah di atas 20.000 ya udah di atas 20.000 yang heartnya masih belum gue mainin heart gue masih chapter 5 karena gue lagi masih farming ini ya masih farming equipment dan untuk equipmentnya ada yang baru juga ini ya ini baru sih ya cyclone drop kemarin gue belum liat sih ya iya ya chapter 85 kebuka ini 820 ya ini baru juga ya yang cyclone marine juga ini baru bedanya kalau yang hearing dia physical defense yang lebih tinggi dan kalau yang drops dia magical defense yang lebih tinggi ya oke ini gak baru harusnya ada yang baru lagi sih ya ini earrings oh enggak kayaknya ada yang baru lagi sih guys oh ini enggak ya ini di atasnya udah legendary ya tipenya udah legendary assassin spear enggak kalian bisa lihat ya dapetinnya dari mana kayaknya baru ini doang ya jauh ringnya doang yang baru sisanya gak ada yang baru sih guys tuh bisa kalian farming sendiri pake auto ticket bisa terus pake manual juga bisa ya nah kita lihat ke bagian event ya sekarang nah di event ini ada ini ya ada sampai normal 12 ini gampang banget sih ya recommended powernya cuma 6.000 gue hard belum kebuka sih ya karena gue baru nyusahin 1 terus kalian bisa exchange juga ya bisa exchange juga disini nah disini kalian bisa ambil ini yang paling bagus anti-seal ya ini biar karakter kalian gak ke silence silence tuh kayak gak bisa ngegunain skill ya terus mini skill potion juga bagus banget skill potion juga bagus nih mini skill itu harusnya bisa buat bintang 1 sampai bintang 3 ya dan ini buat bintang 4 dan mungkin platinum ore juga susah ya farmingnya kalian bisa dapetin dari sini juga legendary chalice gue masih ada banyak sih ya dan ini ada udah ya sama axis medal ini juga bisa kalian beli nanti bisa kalian tuker juga dan ini juga ada mission nya juga ya misi out eventnya ya David 3 boss David the boss 3 kali dapet bintang 3 lia ya oke ini kita lihat ya koin apa yang bisa kita tuker ntar kita lihat dulu guys koin kebagian exchange ya kita lihat adventure medals dulu adventure medals itu kalau ada yang duplikat kalian bisa tuker bisa kalian buang terus jadi koin ini ya jadi koinnya koin medal gini nah kalau udah seribu bisa dapet tiket garanti bintang 4 ya ini udah fix dapet bintang 4 ya pakai yang ini gue kemarin banyak dapet duplikat ya jadi gue harus beli ini tiket karena entah kenapa ya gue ampas banget gaca disini ya terus ini ada goddess medal juga tadi bisa kalian tuker dari event oke ini ada cuncun maru itu pisaunya si itu ya MC nya coba kita kalau bisa kita lihat efeknya ya nah kalau bisa kita lihat guys oke ini kita close aja arena medal oke ini ada assassin dagger enigma blade 2 2 mungkin buat kalian yang baru main mending ambil gold aja sih ya karena 5 ribu cukup banyak sih ya soalnya makin lama arenanya makin susah guys quest nah jadi kayak gitu ya jadi ada chapter 8 event baru terus equipment jewelry baru nah disini juga dropannya kali 2 ya buat kalian ngerjain normal main quest nah dropan treasure chestnya itu kali 2 juga ya dan untuk free questnya jangan lupa kalian kerjain karena disini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya 2 baru quest upgrade stone sama special quest ya oke penutupan gue bakal ini ya bakal ngegaca ini banner baru sih ya aqua sparkling seas terus disini juga ada ini udah lama juga yang ini yang ini ya apa darkness terus ini juga ada lightning feature ini kalau gak salah dia lightning ya aquanya tipenya ya dia tipenya lightning ya tuh guys ini tipenya elementnya lightning ini sama light sih EX nya tuh lightning sama light ya jadi ini aquanya bukan aqua yang air berarti aquanya harusnya ada 2 tipe ya ada aqua yang air sama aqua yang lightning ya bentar ya lightning elemen lightning elemen ya guys buat ini aquanya aqua yang lightning ya tuh oke disini gue udah pernah ngegaca 10 kali ya ini kita langsung aja mudah-mudahan dapet ya ah gak dapet guys kita skip aja nah kayak gini ya suka dong suka gak dapet ya parah sih ya nah kalau gak salah kalau yuk dupe bisa ditukar ya di bagian reserve ini kalian bintang 2 kita rilis aja bintang 3 juga ya biar cukup pointnya megumin jangan ini jangan ini jangan bentar yang kalian pakai gak usah di itu ya gak usah dibuang ini jangan oke kayaknya cukup 1 doang udah ya 181 lagi guys gak cukup oke kayaknya ini deh satu lagi ya nah oke kalau udah kita bisa beli tiket ya di exchange terus kita tuker ke bagian adventure medal nah kita tuker ya bintang 4 oke kita ke bagian rekrut nah kita langsung tuker aja ya semoga dapet megumin atau gak aku ya karena dupe gak terlalu gak terlalu bagus ya guys cuma nambahin skill doang damage skillnya please jangan dupe wah dupe dong guys dapet mia gue oke ini yang dupe bisa kita tarik aja ya buat ngeupgrade skillnya bentar guys netteam reserve eh bentar jadi exchange kayaknya gak bisa ditarik ya kalau dupe cari set kayaknya harus dari karakternya sih guys langsung kalau dupe coba kita tes ya kita enhance terus kita buka mia nah kita upgrade skill aja ya oke dia bisa langsung dari sini ya ternyata kita langsung aja gunain oke buat kalian yang nasaran chapter 8 kan gue udah mau selesai ya tinggal 820 doang tadi party gue powernya 25.558 ya dan equipmentnya juga masih silver kayak gini masih belum bagus-bagus banget nah jadi kalian bisa ya mainin paling 22.000 juga cukup sih ya buat nuntasin chapter 8 karena dia butuhnya cuma di bawah 20.000 ya 19.700 ya ya kalian bisa lebihin 2.000-3.000 gitu power kalian kalian naikin ya ke 23 atau 22 kayaknya juga udah cukup ya ini juga gue belum bintang 3 semua oke sampai disini dulu mungkin kalau ada update-up kedepannya gue bakal nge-review lagi thank you banget yang udah nonton buat yang mau nanya-nanya boleh nanya di kolom komentar jangan lupa like, share, dan subscribe terima kasih